Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara membuat zoom transition atau apa ya bahasa kerennya saya juga lupa ya dan ya mungkin nanti bahasa kerennya nanti akan saya simpen di judulnya gitu ya dan ya makasih banget kepada Captain India ya kalau nggak salah Captain India itu saya udah download presetnya dari Captain India ya kalau misalnya kalian nonton juga video yang sebelumnya di sini resetnya ya kalau misalnya kalian mau download silahkan aja download di deskripsi di bawah dengan ya mungkin ke Captain India ya linknya dan dan ya kalau misalnya kalian mau nge-extract preset ini kalian butuh Sony Vegas preset manager ya jadi kalian keluarin dan kalian juga harus atau membutuhkan yang namanya Sapir plugin ya nanti ya ada linknya lah di deskripsi di bawah gitu ya dan disini kita akan mencoba untuk membuat efeknya ya dan kalau misalnya kalian udah lihat di awal video itu ya kalian enggak tahu gitu hasilnya kayak gimana dan disini kita akan buka saja file langsung saja nggak usah banyak bacot deh kan Nah di sini ada apa sih Street fight ya saya mau bikin street fight saja kalau misalnya kalian mau video vlog ya bisa aja gitu ya Nah di sini ada ini ya Mortal Kombat dan disini ada yang ko ya Nah ini ada tiga ya kita akan bikin video Meme dan disini kita akan cari momennya ya Nah di sini kita akan kasih kromakirnya ya ke video FX dan sih kita akan drag kromakirnya dan sini kita akan kasih ini pensil atau apapun itu pulpen bodo amat lah ya jadi kok tiba-tiba kebuka gitu kita exit saja dan sini satu lagi ada satu lagi di sini kita akan kasih kromakirnya ya kita akan ini lagi ya Nah kita akan tutupnya kan kayak begitu dan kita akan drag semuanya biar nyatu dulu ya tapi kalau misalnya kalian mau nambahin musik misalnya musik Mortal Kombat atau musik apapun ya itu bisa-bisa aja gitu ya setelah beres kalian kasih green screen yang fight itu ya kayak suaranya juga udah beres dan yang lainnya udah beres kalian tinggal kasih efek yang zoom transisi itu ya sini misalnya saat si orang ini ditentang ya karena pas disini misalnya kalian tinggal kat saja bung bisa disini kat ya kan dan sini ada yang video tadi eh yang ini kita akan ke pinggirin dulu ya dan sini kita akan ke yang ininya ya yang pasti tenangin nah yang pasti situ ya misalnya set nah yang pasti sini ya Ken nah disini nah disini misalnya disini ini adalah yang pas udah beres di zoomnya maksudnya gimana Bang jadi yang pasti sini tuh udah enggak blur ya maksudnya sini kita akan cut dan kita cari sampai ujungnya ya nah misalnya sampai disitu nah misalnya sampai disitu ya kan kita akan cut saja langsung dan ini adalah yang enggak di-zoomnya gitu ya dan kita akan bikin yang di-zoomnya dengan 7 frame ya Nah di sini kita harus tambah juga 7 frame si ininya 1234567 gitu kita akan panjangin disini dan kita akan itu mundur lagi ngapain juga 11234567 ya sini kita akan cut saja disini nah disini aslinya tuh kita kasih zoom transisi yang in ya kalau nggak salah ya ya in in A ya jadi ini adalah yang A ya kita oke dan kita akan exit saja jadi ini udah dipermudah sama Captain India ya makasih banget ke Captain India mempermudah hidup saya gitu sini kita akan tambahin lagi Pak ya kita harus samain ya kan harus 7 frame juga ya sini kita akan cut lagi jadi disini yang ininya yang apa sih yang pasti tenangnya itu enggak enggak sama sekali kepotong gitu atau nge-zoom gitu jadi bisa jelas banget gitu ya semoga aja lalu semua ngerti sini kita akan ke sini ya Nah kalau misalnya kalian nggak lihat gitu ini dimana Bang kok saya nggak lihat nih disini nih di FX komisinya kalian lihat FX terus ke filter package ya nanti akan ada yang zoom in zoom in itu yang dari Captain India ya sini kita akan zoom in be kita oke saja langsung bung ya kan nah disini kita akan simpan videonya dan sini kita akan 7 frame lagi ya jadi ini yang outnya sini kita akan lihat yang outnya itu 7 frame ya 1234567 eh misalnya tapi di sini 7 frame nya itu sih kakinya tuh udah keburu di bawah gitu karena saya pinginnya di atas gitu ya masih pingin disininya di atas ya dan disini kita akan jadi kita akan tambahin saja framenya ya atau mungkin kita akan panjangin videonya 1234567 ya berarti disitu ya kan nah disini kita akan tambahin framenya dan kita akan split ya dan setelah di split seperti biasa videonya keatasin panjangin ya kan Nah setelah dipanjangin kita potong ya kan Nah setelah di ini kita geser kita geser dan kita kebawahin dan kita pasangin ya kan Nah di sini kita kasih yang zoom out eh ya atau a Oke kita exit saja langsung nah sini kita akan zoom in be oke saja langsung exit ya kan Nah kalau misalnya lebih biar lebih smooth lebih smooth itu lebih apa sih lebih halus gitu ya kalian ya kalian satuin aja gitu ya kayak di nah kayak begini in gitu ya merge apalah itulah namanya saya juga udah tahu gitu di sini kita akan gabungin satu frame ya Nah misalnya hasilnya kayak begitu dan disini mungkin saya akan tambahin efek ke oh ya sini kita akan CTR us aja biar si audionya tuh kelihatan ya kan atau mungkin muncul dan sini kita akan lihat hasilnya seperti apa nah karena pas tadi kalian juga bisa lihat ini pasti bawah gini udah di bawah gitu ya dan kalau misalnya pas disininya eh mungkin tuh masih 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 nendang gitu orangnya mungkin kalian bisa freeze juga gitu ya dengan satu gambar yang sama gitu kita akan delete saja karena kalau begitu ya kan kita delete kita delete dan kita akan ganti gambarnya ya kan misalnya di sini ya taruh satu frame lah nah di sini ya kan kita akan snapshot deh dengan image setelah itu kita akan geser naik ke sini ya kan dan kita akan kasih gambarnya ya wah gambarnya panjang-panjang banget berapa meter nih bodoh lah akhir-akhir kan kita akan geser ke sini gila panjang banget gambarnya nah kita akan simpan di situ dan di sini kita akan kasih zoom transisi yang in ya yang A oke kita exit saja bung dan kita akan panjangin ya kan dan kita akan kasih satu lagi ya karena framenya masih yang sama ya kan dan di sini kita akan kesini dan kita akan kasih efek transisi yang B ya yang out kita oke ya kita hmm salah pakai pencet sorry sorry dari sini kita akan yang B dan oke ya kan dan kita exit dan kita akan lihat hasilnya seperti apa set oke gila mantep pak pas jadi kalian nggak harus eh potong si videonya ya kan jadi kalian cukup snapshot aja atau kalau misalnya kalian pakai premiere di freeze lah ya nah setelah semuanya beres ya kan ini beres ini beres dan ini saya si ininya tuh ngadepnya kesini gitu dan ini si videonya tuh apa sih orangnya tuh yang ditendangkan tuh ngadepnya sana gitu nah kita bisa balikin videonya dengan klik yang sini ya kan nah sini kita akan flip horizontal ya kita flip horizontal yang ini juga flip horizontal kita salah kita kesini ya kan kita akan flip horizontal ya sini kita akan flip lagi ya yang ininya bodoh salah lagi gitu sini kita akan flip horizontal dan udah beres dan kita akan lihat hasilnya seperti apa oke jadi hasilnya seperti itu ya dan semoga kalian ngerti gitu ya sama video tutorial yang saya buat kalau misalnya kalian ngerti ya ulang aja gitu ya videonya lumayan gitu watch time dan ya semoga aja saya nggak lupa untuk menyimpan bahan-bahan ini di deskripsi di bawah karena kadang-kadang saya suka lupa gitu ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya reda tutorial berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax